Tidak terasa sahabat MQTV yang dirahmati Allah SWT sore hari ini segmen terakhir menyapa Anda di kesempatan kali ini dalam program sahabat peduli dan masih membersamai kita semua ada Pak Ruli sebagai Direktur Utama Dita Peduli dan juga Pak Syamsul sebagai Advisor dan juga Syariah Legal Head dari CIAB Niaga Syariah dan segmen keempat ini namanya Pak Ruli juga Pak Syamsul ada pun juga sahabat MQTV yang baru menyimak mungkin karena sekarang sudah penghujung segmen ini adakah mungkin yang disampaikan terkait detik-detik di akhir bulan sejarah Ramadan ini Pak Ruli baik rekan-rekan sahabat peduli dimanapun berada kami tadi sudah koordinasi luar biasa selalu detik-detik kita nyebutnya injury time nih sekarang ini karena ini saat-saatnya lembaga medzakat seperti TDD memaksimalkan ikhtiar kadang-kadang kita sudah atur nanti yang akhwat nggak boleh sampai 24 jam sudah bagi sifnya karena semua harus dimaksimalkan karena khususnya pembayaran zakat peduli sampai ke sebelum sholat id jadi itu akan rekan-rekan nanti akan bergadang jadi beberapa malam terakhir ini salah satu yang sudah disenariokan adalah kita ingin memberikan kemudahan kepada donatur kepada muzaki yang ingin bayar zakat itu untuk bisa konsultasi lewat online jadi virtual FO karena banyak sekali permintaan orang untuk ingin datang sementara kami nggak boleh dari aturan dihiasan juga kita menghargai PSB dan juga kita kontribusi terhadap penjagaan COVID kita tidak ingin ada pertemuan sehingga semua online tetapi tetap saja ada donatur ingin datang apa yang kita lakukan kita buka nanti forum konsultasi online bisa menggunakan aplikasi kemudian nanti setelah komunikasi dan mereka semua tahu kadang-kadang ada donatur yang ditutupi ingin ada interaksi ketika ada keyakinan harus bayar berapa dan sebagainya untuk zakatnya nanti mereka tinggal bicara mekanisme pembayaran nah untuk pembayaran kita tentu sudah punya banyak sekali kemudahan saat ini apalagi baru-baru ini dengan kerjasama SMPNiaga meluncurkan aplikasi baru mungkin nanti bisa Pak Samsun jelaskan ini sangat-sangat memudahkan sekali dan kami terus terang juga sejak awal Ramadan itu kita pantau dari pertama kenaikan donasi online luar biasa bisa melalui KRIS atau yang langsung di KRIS ini garpot yang memang juga dibantu difasilitasi oleh SMPNiaga jadi kerjasama sebenarnya bukan hanya SMPNiaga sebagai hanya donatur tetapi juga SMPNiaga benar-benar sebagai mitra yang sangat memfasilitasi kami dalam mempermudah donasi daripada donatur-donatur itu mungkin silahkan Pak silahkan Pak Syamsul menambahkan ya sebenarnya ini momen yang penting baik secara spiritual maupun secara personal Idul Fitri dan remonten kita yang di tengah pandemi ini membuat kars di rumah itu sangat hebat sekali inisiatif yang sangat baik dari DT Peduli bisa membuat konsultasi itu secara online sehingga orang tidak ada tidak ada batasan untuk melakukan zakatnya itu untuk bertanya kemana itu tidak ada batasan gitu walaupun harus di rumah jadi apa yang dianjurkan pemerintah tercapai pelaksanaan ibadahnya juga selesai dan sepuluh nah mempermudahin juga SMPNiaga Syariah itu punya aplikasi yang tersebut dengan Octomobile Octomobile itu mobile banking yang memberikan kemudahan kepada nasabah SMPNiaga untuk membayarkan zakatnya tanpa harus beranjak dari tempat duduknya jadi disitu kalau di dalam aplikasi Octo tersebut saat kita ingin menyalurkan zakat infak dan sedekah itu kita bisa memilih Darut Tauhid DT Peduli Darut Tauhid untuk sebagai mitra penyurahan zakat nasabah sehingga apa yang di inisiatif dari DT membuat konsultasi melalui online virtual setelah itu bisa ditindaklanjuti dengan pembayaran zakatnya melalui Octomobile segi jadi tidak ada batasan jadi mungkin kalau disebut tadi oleh Pak Ruli di depan adalah new norm nah ini adalah new norm new norm yang sangat positif jadi tidak ada alasan wah saya PSPB ini gak bisa bayar zakat gak begitu lagi kalau mau nanya silahkan nanya ke Ustadz di Darut Tauhid bisa melalui Zoom 24 jam mau bayar tanpa harus beranjak bisa melalui Octomobile 24 jam jadi saya rasa ini sangat sinergian sangat baik untuk melaksanakan wajiban bayar zakat melengkapi ibadah Ramadan kita dengan menutupi Ramadan dengan zakat online demikian saya rasa baik Masya Allah jadi banyak kemudahan Pak Ruli dan juga Pak Syamsul terkait zakat yang harus ini merupakan kewajiban setiap muslim untuk menunaikan Alhamdulillah dan mungkin Pak Ruli untuk sahabat MTV yang juga menyimak mungkin terkait program yang sekarang Ramadan adakah yang bisa jadi jalan kita saling membangku masyarakat mungkin juga disinarikan dengan kerjasama antara si Ayamini dan juga DT Peduli silahkan Pak Ruli baik Bapak dan Ibu kalau kita bicara zakat maka sangat jelas tadi kita bisa dengan ada medianya DT Peduli sejak awal Ramadan sudah menyiapkan kajian kajian Ustadz Ali Nurdin dengan tim dari Direksi DT Peduli yang juga Ustadz membahas ini setiap hari Rabu dan Sabtu jam 9 itu di radio di TV kemudian mereka juga menyediakan semua platform-platform kajian-kajian melalui pesantren akhir Ramadan yang 10 hari terakhir ini luar biasa sampai sekarang masih bertahan ribuan berapa ribu kemarin daftar itu jadi program setiap dari bangun tidur sampai tidur kembali itu semua ada seperti kalau kita etikaf di masjid nah inilah kesempatan sebenarnya memani ibadah-ibadah ini dengan suatu kontribusi sosial karena ajakan dari kita ini saatnya kita kalau mau jor-joran keluarkan tabungan bayar sebanyak-banyak yang kita mampu karena pasti akan dibalas berlipat-lipat karena inilah jadi kami mengajak buat Bapak dan Ibu tidak ragu tidak harus ke kami juga ya idealnya kalau mau ke kami silahkan tapi gunakan kesempatan emas ini diinjuri Ramadan untuk berkontribusi memberikan donasi banyak-banyak yang untuk saudara-saudara kita yang makin banyak pasti membutuhkan masih makin banyak itu banyak kemudahan insya Allah yang didapatkan boleh mungkin terakhir Pak Ruli dan juga Pak Asyamsul harapan kerjasama dengan DT Peruli dan juga saya Bini beberapa mungkin lakas ke depan apa ini Pak Ruli kalau saya memang jelas kita harus ketemu dan saya pikir konsep yang sudah sangat sendiri tadi sudah disampaikan tinggal bicara eksternya mungkin ada celah-celah di mana kita bisa menyiasati new normal nanti apa yang harus dilakukan ada sesuatu yang baru nanti yang kita lihat dari kerjasamain mungkin itu kalau saya secara umum baik kalau DT Pak Asyamsul bagaimana Pak kami dari Sambi Nyaga Sariah pertama mengucapkan terima kasih kepada Tipe Duli atas kepercayaannya Sambi Nyaga Sariah dan kita harapkan ini bisa berlanjut terus Pak Ruli jangan berhenti sehingga kita bisa mengemban amanah ini sampai titik terakhir terima kasih Pak Ruli dan juga Pak Syamsul Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh baik sahabat MQTV dan juga sahabat Tuduli yang dicintai Allah itulah dia kebersamaan hangat kita dengan Pak Ruli dan juga Pak Syamsul terkait kerjasama antara CIMB Nyaga Sariah dan juga DT Puduli tentu kerjasama ini mudah-mudahan lagi-lagi tidak hanya menjadi tontonan kita semata sahabat MQTV tapi juga kita ikut bergabung bersama gerakan Pak Ruli dan juga Pak Syamsul antara DT Puduli dan juga CIMB Nyaga Sariah tentu mudah-mudahan melalui program-program yang sudah disampaikan tadi dan insya Allah kita akan berjumpa kembali dalam kesempatan yang sama program DT Puduli dalam program Sahabat Puduli saya Zorgi Mujahid besertaku MQTV yang bertugas juga pemetodo diri dari layar kaca Anda Alhamdulillah Herobil Alamin Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu ala ilaha ila anta Astagfirullah wa atubu ilaik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Wabarakatuh